Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati mengunjungi Burn Unit Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP Jakarta pada selasa 30 Maret 2021. Kehadirannya dalam rangka melihat kondisi terkini para pasien luka bakar yang terjadi di Balongan. Terdampingi Direktur Utama PT Pertamina KIHC Fatih Mazan Rahmat serta tim dokter RSPP. Nike juga menyempatkan berdiskusi dengan keluarga pasien. Ia menyampaikan rasa prihatinnya sekaligus memastikan proses pengobatan akan diberikan maksimal oleh Pertamina. Pertama-tama dan paling penting menyampaikan keprihatinan atas terjadinya insiden ini, kita langsung evakuasi ke Jakarta. Karena kami yakini RSPP ini memiliki fasilitas dan tim dokter yang mempunyai dalam hal-hal. Dua hal yang kita perlukan, satu adalah penanganan dari tim dokter yang secara 24 jam kita lakukan. Yang kedua adalah dari sisi psikologis, semangat dari pasien ini yang harus terus kita gelorakan agar ada keingin dari pasien untuk segera judul sebu. Tim dokter yang kami turunkan langsung, ini adalah tim dokter terbaik. Jadi ada dari beberapa spesialis, ada spesialis untuk bedah plastik, spesialis ahli dalam, gizi ini pun perlu. Kemudian tim ICU dan perawat anestesi dan juga perawat yang khusus memang sangat berpengalaman dalam pengalaman luka bakar. Jadi kita ingin memastikan semuanya dan 24 jam kita monitor. RSPP selaku rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan memastikan para pasien mendapatkan perawatan terbaik dari tim medis. Di samping itu, dukungan moral dari pihak keluarga pasien bisa terus dilakukan guna membantu proses penyembuhan. Kami akan mengupayakan sebaik-baiknya dan akan bekerja keras untuk bisa kita merawat dan akhirnya akan kembali putra Bapak sekalian kembali kepada keluarga dalam kondisi yang baik, baik secara fisik maupun psikologis. Dari segi teknis bedah plastik, kita memiliki dokter yang memang sudah pakar dalam bidang bedah plastik untuk sedikit memberikan edukasi mengenai kemungkinan perawatan yang apa saja yang akan dilakukan kepada putra Bapak sekalian. Berbagai upaya yang dilakukan Pertamina merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian terhadap warga yang terdampak di kilang balongan. Saat ini sejumlah pasien kondisinya berangsur-angsur mulai stabil. Selain itu, semua biaya akomodasi dan kebutuhan keluarga pasien selama mendampingi sepertinya ditanggung oleh Pertamina. Setelah semua penanganan medis ini diharapkan para pasien dapat sehat dan beraktifitas seperti sedia kala. Tim Liputan Energia TV